Eh, ntar dulu dong, sebelum nonton video ini jangan lupa like dan subscribe dan jangan lupa nonton video sebelumnya dan jangan lupa follow Instagram Rizuli Lubis Bye-bye Apa? Pendetanya atau penginjil walaupun memanggil nama tikus, memanggil nama anjing, orangnya sudah sembuh Pak Sandi Munir Dibutuhkan perintah sadar untuk mempengaruhi alam bawah sadarnya karena alam sadarnya sendiri tidak mampu memerintahkan alam bawah sadar Pendeta tahu, pastor tahu, penginjil tahu, ini sasarannya Nih, sakit apa? Waduh saya ini, apa namanya, sepanjang malam lagi sakit-sakit kepala, oh tenang Duduk yang tenang Saya akan obati kamu, saya akan sembuhkan, mudah-mudahan Yesus akan datang menyembuhkan kamu Apa yang terjadi? Disuruh duduk, tenang Ini, ini teknik Pertama-tama orangnya harus tenang Sudah itu si penginjil harus berbicara dengan penuhi bawah Sekarang saya akan menyembuhkan kamu Dalam nama Yesus kamu akan menyembuhkan, berbicara dengan penuhi bawah Karena memang, alam bawah sadarannya sendiri yang mengeksekusi kesembuhan itu Bukan pendetanya Pendetanya atau penginjil, walaupun memanggil nama tikus, memanggil nama anjing, orangnya sudah sembuh Mengapa? Karena dia sudah terima Pendetanya sudah berwibawa Orangnya sudah percaya Apalagi Sekarang tinggal penipuan pendeta Menyantilkan nama Yesus Supaya orangnya murtad Apa? Pendetanya atau penginjil Walaupun memanggil nama tikus, memanggil nama anjing, orangnya sudah sembuh Pak Sani Munir Hah? Bapak berkata Penginjil pendeta Menggunakan nama tikus anjing pun bisa menyembuhkan orang Ya ampun, Bapak ini makin lama, makin ngawur aja Sudara Bapak Ibu sekalian Ceritanya Bapak Sani Munir ini Pernah belajar hipnotis Terus Dalam hipnotis tersebut Ada namanya Alam sadar, alam bawah sadar Jadi alam sadar itu Memerintahkan alam bawah sadar Jadi kalau di alam sadar kita Selalu kita berkata Miskin, miskin Kita bisa jadi miskin Karena Alam sadar kita akan memerintah alam bawah sadar Demikian juga kalau kita berkata Aku kaya, aku kaya Kita bisa jadi kaya Karena alam Sadar kita Memerintah alam bawah sadar Dan langsung mengeksekusinya Nah demikian juga dengan Sistem penyembuhan Dia katakan Jadi penyembuhan Yang dilakukan Oleh Para pendeta penginjil Maksudnya Para penginjil pendeta itu Doakan orang sakit itu sembuh Itu bukan karena nama Yesus Tapi karena Orang itu Seperti dihipnotis Pendetanya suruh Duduk kamu Duduk Setelah duduk Dia katakan Yesus Mampu menyembuhkan kau Blah-blah-blah-blah-blah-blah Seterusnya Dan seterusnya Terus Sampai alam sadar dia ini Dipengaruhi Oleh si pendeta ini Dan alam bawah sadarnya Memerintahkan Alam bawah sadar Dan Langsung Dieksekusi Oleh alam bawah sadar ini Sehingga Dia meyakini Dia sembuh Disugesti Jadi Mau pakai Nama tikus Nama anjing pun Ya sembuh saja Karena Bukan nama Yesus Yang menyembuhkan Dia katakan Tapi Sugesti itu sendiri Dalam bahasa yang gampang dibengerti Jadi seperti hipnotis Pak Sani Munir Saudara ini Makin lama Makin ngawur saja Ya Alkitab tidak mengatakan demikian Alkitab mengatakan Dengan bilur-bilur Yesus Sembuh Jadi Kami sebagai orang percaya Meyakini Bahwa Ada mujijat Di dalam nama Yesus Jadi Kita bisa berdoa Kepada orang sakit Menggunakan nama Yesus Dan nama Yesus itu Pribadi Tuhan itu sendiri Pribadi Tuhan itulah Yang menyembuhkan Orang sakit tadi Bukan Nama tikus Dan nama anjing itu Pak Sani Munir Jadi Pak Sani Munir Harus Bertobatlah Sadar Ya Masa Bapak Mengatakan Pendeta penginjil Walaupun pakai nama tikus anjing Orang itu tetap sembuh Tidak Pak Sekarang begini Saya mau cari Solusi yang Yang fair Kita pakai argumentasi saja Pak Sani Munir Sekarang andalah Coba Anda gunakanlah itu Hipnotismu itu Sudah berapa orang yang Anda sembuhkan Dengan menggunakan hipnotis Pakai nama apa Pakai nama nabi Atau pakai nama Binatang Atau pakai nama apa Jadi Pak Sani Munir ini Saya lihat Ngaco Ngarang Saya hanya ingin Meluruskan saja Bahwa Di dalam nama Yesus Ada kesembuhan Ada mucijat Ya Tadi ada yang bertanya Saya jawab Kenapa ada orang yang Didoakan Tidak sembuh Contoh Gusdur Begitu Ya tentu Kalau semua Harus sembuh Tidak ada orang yang mati Itu kan memang Ada memang Orang yang harus Meninggal dunia Sudah waktunya Tapi kalau orang itu Tidak didoakan Ya Sakitnya terus menerus Tidak sembuh Ya dia bisa mati Nah karena itu didoakan Dan banyak mucijat terjadi Di dalam pelayanan saya saja Banyak kali Mujijat terjadi Orang sembuh Artinya Tuhan Yesus itu Adalah maha kuasa Tuhan penyembuh Ya Jadi saudara Bapak ibu sekalian Anda jangan mencari Kesembuhan Lewat hipnotis Tidak ada Itu bohong Ya itu bohong Kesembuhan itu Ada di dalam Yesus Kristus Saya mau berdoa Tuhan Yesus Jama semua Para pemirsa Jama juga Sani Munir Biar Sani Munir ini Mengenal Yesus Secara pribadi Sehingga dia tidak Mengucapkan Kata-kata yang ngawur Terima kasih Bapak Dalam Yesus Saya berdoa Haleluya Amen Selamat menikmati